Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan dari pemirsa yang bikin penulis tergelitik Jadi pengen membahas ya Yaitu pertanyaan soal Bagaimana menurut penulis ya Kalau ada yang ngomong bahwa mesin modern itu makin rapat Jadi gimana kalau ada yang ngaklim motor modern itu mesin modern Mesin motor modern itu toleransinya makin rapat Dan karena toleransinya makin rapat Maka oli itu harus pakai yang NCF Ya sebelumnya sudah pernah penulis bahas ya Dari sisi teknologinya ya membandingkan dengan mobil Mobil harganya mahal, harga part-partnya mahal Sementara motor harga partnya murah Apa ya sama gitu Tapi sekarang ada informasi lain Jadi Nah lebih Lebih bereksplorasi lah Sebenarnya ya yang jadi Pertanyaan tandingan, pertanyaan balik adalah Nah itu tahu mesin sekarang ini makin alus itu dari mana Apa beneran sudah ngukur Atau cuma karena rekomendasi oli aja Jadi rekomendasi oli pabrikan yang sekarang makin encer adalah pertanda bahwa Mesin sekarang itu butuhnya oli encer Jadi bukan dari ngukur mesinnya Tapi dari menilai rekomendasinya Sebenarnya ya Kalau kita nggak pakai patokan lokal Indonesia Tapi kita pakai patokan lokalnya Jepang Oli sekarang untuk motor itu masih belum Levelnya masih belum Makin encer Karena apa Karena yang direkomendasikan di Jepang saja Masih nggak termasuk encer Rekomendasi di Jepang pakai apa sih Bisa dilihat sendiri di buku manualnya versi Jepang untuk PCX-160 Masa spek bisa beda jauh Paling ya sama kan Antara PCX-160 Indonesia dan Jepang Walau kualitasnya beda ya Tapi kan secara spek Hampir sama lah Mungkin Jepang berkurang sedikit karena Untuk kenal potnya lebih mampet Tapi kan secara spek sama Mesinnya mestinya hampir sama Masa ya beda Yang perlu diperhatikan adalah Dalam kondisi mesin Yang sama itu Rekomendasi oli di Jepang apa Untuk motor PCX-160 10W-30 10W-30 itu kan encer mas Encer kalau di Indonesia Tapi kalau untuk Jepang apa ya encer Ya enggak lah Ukuran encer Jepang itu apa Ya 0W-20 Jadi kalau suhu dingin Oli itu butuh lebih encer Tapi Honda Honda Jepang Rekomendasinya Masih termasuk kental 10W-30 Ini untuk negara iklim Ya kayak di Jepang Ya tau sendiri lah Posisi Jepang Dibanding Indonesia Jauh mana ya Yang hidupnya di Kalimantan Hidupnya di Sumatera Yang pas di Katulistiwa Apa mau disamakan dengan posisi di Jepang gitu Yang jauh dari Katulistiwa Rekomendasi Oli di Jepang Tentunya kan Sudah mempertimbangkan seluruh kondisi di Jepang Dan kondisi di Jepang Sampai gimana Kalau di Sapporo itu sampai siang hari maksimal itu 25 derajat Weis itu Itu kita kalau ngomong soal Encer-encer ini pabrikan Jepang Ternyata Encernya masih termasuk kental Ya tapi lupakan dah Anggap aja 10W30 itu Termasuk Encer lah Bahkan di Jepang Kalipun Ya walau Penulis pernah denger-denger Kalau mobil Situasi suhu seperti Jepang Oli yang dihancurkan adalah 0W20 Atau bahkan 0W16 ya Ya terserah lah Kita juga lagi masalah itu Kita Beranjak dari klaimnya aja ya Klaimnya kalau ngomong Mesin modern Kerapatan Mesinnya itu Lebih Lebih rapat ya Dibilang kalau kita pakai oli terlalu kental Maka Komponen-komponen mesin tidak terlumasi Apa cirinya tidak terlumasi Itu yang gak dijelaskan Ya maklum lah Kalau orang asal Jeplak ya gitulah Jeplak Gak ada penjelasan Jadi sering alasannya adalah Olinya gak akan naik Olinya gak akan melumasi Akhirnya Komponen mesinnya jadi Rusak Nah Kalau dikasih contoh Siapa yang mesinnya pernah rusak Hai dosa yang ada sih yang laporan ke penulis saya pakai oli 20w50 mesinnya rusak mesinnya standar Mas Oh enggak ini saya sudah bora-bora beda lagi kalau porap itu Oh tergantung sama yang bora kadang toleransinya bisa sangat rapat banget kadang mau olinya dikasih encer sekalipun macet karena memang harusnya di inrain dulu Hai apa mesin pabrik gitu mesin motor gitu ya enggak lah Hai selama ini yang penulis tahu kalau ada mau rilis motor baru sama blog itu dibuat kebut-kebutan ini top speednya berapa ya ngetes top speed kalau enggak digeber gimana caranya kan pasti digeber Hai ah emang sih kalau blogger nguji itu enggak pernah ganti oli dulu ya langsung dibawa pengacir Hai dapat motor bawa-bawa Hai langsung keber langsung apa wis gak peduli apa Hai nah ini wis jadi pertanda ya begini aja sudah beda dari sisi eh adanya inrain dan tidak ini sudah apa ya sudah beda kalau motor yang toleransinya rapat gitu ya Hai toleransinya ketat itu kan biasanya butuh di inrain ya kalau enggak di inrain macet pitonya entah mau pakai oli apapun macet pitonya kalau langsung digeber ya bisa aja yang protes ke penulis di sini ya sebenarnya dapat motor inrainan Hai digeber pakai oli kental langsung macet terus akhirnya pakai oli encer pakai oli encer ya sudah kandung digeber sudah kandung macet yang nggak mengalami lagi mungkin begitu kalau motor sudah apa eh motor nggak standar motor hasil power up ya penilainya ini sudah beda ya beneran butuh yang Oh ini butuhnya oli encer karena kalau pakai oli kental macet nih pitonya ya itu mungkin karena toleransinya rapat Hai tapi kan kita ngomong mesin modern ya bukan mesin mesin modifan mesin pabrik ya mesin eh dari motor buatan pabrik ya bukan modifan sendiri yang bisa resiko macet Hai penulis lupa ya yang mengapa pakai oli 20w50 nya apa ya Hai ada kok lupa wis tapi itu posting di mana mungkin diartikel Hai ya penulis nggak serta-merta menyalahkan apa gitu ya tapi ya dilihat dululah penulis kalau sekarang sudah agak lebih memperhatikan suhu jadi kalau dulu mungkin rekomendasinya langsung 20w50 tapi penulis lupa bahwa enggak semua orang tinggal di daerah yang panas seperti penulis ini makanya kalau daerahnya dingin dia Hai apa pakai yang SA40 kalau sangat dingin ya 10w30 itu yang paling enak kalau sudaranya sudah kayak Jepang ya pakai kekentalan rekomendasi pabrik itu cocok karena ya suhunya sudah sama dengan Jepang suhunya beda dengan Jepang baru kita harus pakai rekomendasi oleh yang beda dan ini termasuk juga motor yang disudah di-power-up sudah diapakan gitu Hai ya sebenarnya kita perlu tanya sendirilah yang ke-power-up ini motornya sudah bisa langsung dibuat nge-boot apa enggak kalau enggak Oh iya kita harus break-in dulu ya in-rain tapi bukan itu yang pingin penulis maksud penulis jelaskan soal eh tahu dari mana motornya butuh eh oli encer tahu dari mana motor kalau dikasih oli kental itu eh nggak bisa terlumah sih Hai nulis ingin tahu nih nmax ini termasuk mesin modern apa mesin kuno ini kalau dari apa rekomendasi ya yang 10w40 kaya mesin nmax ini lebih kuno daripada mesin PCX 160 kayaknya gitu dibanding mesin honda bit modern mana lebih modern honda bit soalnya honda bit itu rekomendasinya 10w30 ini 10w40 Oh ya harus karepmu lah ya karepmu kalau misalnya menganggap mesinnya honda bit itu lebih canggih dari mesinnya nmax itu karena olinya nyolo pakai 10w30 karepmu lah tapi apa itu jadi pembuktian Hai apa rekomendasi jadi pembuktian ya enggak lah rekomendasi kan cuma ngasih apa cuma omongan pabrik dan sekarang apa ya masih bisa dipercaya omongan pabrik itu Hai ingin tahu menulis orang mana yang abang masih percaya sama ngomongan pabrik ada yang ngomong fans berat honda nah dari fans berat honda yang sudah sekarang punya Honda PCX 160 penulis ingin tahu apa masih percaya sama ngomongannya Honda ketika Honda ngomong rembes di Honda PCX 160 itu itu adalah masalah normal normal diatasi normal terjadi di motornya ingin tahu penulis apa ada yang percaya omongan Honda soal itu Hai ini pernyataan yang katanya resmi dari pusat ya sama mekaniknya Hai apa masih ada yang percaya sama ngomongannya pabrikan Hai orang dari pabrikan aja ngomong rembes itu normal padahal ya kalau dari mata kita sebagai konsumen rembes itu nggak wajar Hai tinggal tambah air Mas beres nggak usah ganti waterpump nanti hilang-hilang sendiri ya wes kalau yang bapak memang bisa hilang sendiri gitu tapi kalau yang sudah jadi hitam keluarnya makin telongso ya sekalipun dari Honda ya omongan pabrikan itu harusnya sudah nggak bisa dipercaya lagi perasaan kok aneh ya lampunya Oh iya ditutupi satu ini CBR 250 RR Hai 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 kenapa nggak dibuat dua yang punya ya Hai 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 pembuktian aja lah yang katanya ngomong Halo oli Apa namanya Terlalu kental Maka komponen mesin tidak akan terlumasi Mesin cepat rusak Di rumah penulis ada Honda Beat Tak kasih oli 20W50 Malah lusai suara ini Eh harusnya jangan ngikutin ini ya Berisik suara ini Di rumah ada Honda Beat Penulis beri 20W50 Halus tuh suaranya Apa masalah? Ya enggak sih Lancar-lancar aja Alah Reflex, Reflex, Reflex Ngi ikutin Motor berisik diikutin Rusak kuping Jadi Yang ngomongin bahwa Motor sekarang Motor modern itu Mesin modern itu Ya termasuk mobil lah Termasuk mobil Harus pakai oli encer Kalau enggak gitu mesin akan rusak Apa beneran sudah ada kejadian ya Tapi kita jangan ngomong yang Di Dieng atau di daerah dingin lain Tapi yang di perkotaan gini Apa ada yang ngalamin? Malah justru ya Kalau pakai oli Apa? Kentel Itu malah Mesin bekerja lebih sempurna Banyak kejadian lah ya Yang pakai oli Encer Suara mesin kasar Bahkan sampai performanya turun Begitu pakai oli kental Ya yang Apa? Agak tentalan dari rekomendasi lah Langsung ya Langsung Performa makin enak Mesin makin halus Bahkan ada yang sampai makin kenceng Top speed meningkat Ada yang sampai gitu Apa ya? Masih buta Masih menganggap bahwa Wah mesin modern itu Toleransi mesinnya makin rapat Ngomong gitu fakta itu Dari mana? Ngomong ke asal jeplak Nah tapi sayangnya Orang Indonesia itu suka gitu Suka ngomong Tanpa bukti Asal jeplak Seakan-akan bener Dan begitu Apa? Begitu ketahuan salah Dia gak gentleman Gak mengakui salah Tapi Wih Ganti Ganti Ngilok-ngilok no Ganti Ngejek-ngejek Ganti sok bodoh lah Ganti Apa? Posting meme Dan macem-macem lah Seperti Berubah Jadi idiot lah ya Sering sekali ya Seperti itu responnya Ada yang ngomong sok ahli Soalnya Oh iya kalau saya buat motor balap Kali begini Kalau buat pakai oli ini Pasti macet Nah itu kan motor balap Kita gak ngomong motor balap Tapi motor Pabrikan Apa diam Bisa membuktikan Kalau motor harian Motor pabrikan itu Toleransinya Lebih rapat Oh enggak Yang dibawa-bawa Motor balap Ya Kelakuannya gak gitulah Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Repot emang orang Indonesia Jadi Banyak kan yang ngomong Bahwa kalau Apa Oli itu terlalu kental Oli gak bisa masuk Celah Celah mesin Tapi nyatanya apa Begitu kita pakai oli 20W50 Dengan syarat Tempat tinggalnya Ya di daerah panas Seperti ini Malam tapi kok anget Maka Ya Gak kerasa Adanya kerusakan mesin Atau apa Malah dipakai Digeber itu Alu Suaranya Beda dengan ketika pakai Oli encer Justru ketika pakai Oli encer Mesin yang dikatakan Modern Yang dikatakan Toleransinya Rapat Itu Jadi halus Jadi Apa Berjalan dengan Baik Enak Gak getar Gitu Ya 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 Itu aja lah Intinya Yang ngomong Masanya Rapat Suruh Buktikan Aduh top speed Dah Aduh top speed Suruh Sana pakai Oli 10W30 Kita yang berani Ini pakai Oli 20W50 Aduh kencang Kencang mana Tapi ini Tentu ya Tergantung daerah Kalau daerah Suhunya Dingin banget Di puncak gunung Ya pakai 10W30 Tentu aja Lebih enak Jadi Jadi Ya Ya Ngapain lah Tetap mempertahankan Kalau mesin modern Toleransinya Makin rapat Kalau katanya Brutora Rapat Enggaknya Itu tergantung Dari Bahan Material Piston Dan Silindernya Kalau Silinder Aluminium Ya Toleransinya Harus besar Karena ada Pengembangan Apa Apa Pistonnya Kan bisa Mengembang Sorry Kalau pistonnya Itu aluminium Piston Sorry Forging Itu harus ada Toleransi Yang lebih besar Daripada yang normal Daripada yang pakai Asting Karena Forged piston Itu lebih mudah Mengembang Kalau pistonnya Dari besi Wah Itu Toleransinya Bahkan Katanya Bisa Lebih kecil Lagi Bisa 0,1 Millimeter Toleransinya Dari normalnya 0,4 Untuk yang Casting Dan 0,6 Untuk yang Horging Apa Toiru itu Salah Itu yang Ngomong Mekanik Ya Silahkan Aduh Antara Mekanik Penulis Bukan Ya Ya Kalau ada Klaim Minta Buktinya Jangan Ada Statement Tanpa Ada Bukti Ya Terima kasih Udah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih telah menonton!